Intro Mega bintang asal Argentina Lionel Messi bakal dibayar dengan harga fantastis di klub barunya Inter Miami. Laporan Mirror mengklaim eks pemain Barcelona itu bakal mendapat gaji mencapai 150 juta dolar atau setara dengan kurang lebih 2,2 triliun rupiah. Seperti yang diketahui, La Pulga sejatinya sempat menjadi incaran sejumlah klub usai kontraknya bersama sang raksasa Perancis, Paris Saint-Germain atau PSG berakhir pada musim panas ini. Mantan klub Barcelona hingga tim Saudi Pro League disebut-sebut berniat menyewa jasanya. Akan tetapi Messi secara mengejutkan malah memilih untuk melipir ke MLS dan bergabung bersama Inter Miami. Keputusan itu bakal membuat La Pulga mendapat suasana yang berbeda. Setelah menjalani seluruh karir profesionalnya di kancah sepak bola Eropa. Kabar menyebutkan mega bintang asal Argentina itu diikat kesepakatan hingga Juni 2025 oleh klub MLS. Kontrak itu juga sudah mencakup opsi perpanjangan satu tahun serta bayaran fantastis yang nilainya mencapai 150 juta dolar. Menariknya lagi pendapatan yang diraup Lionel Messi di Inter Miami bisa saja lebih besar dari angka yang tertera di atas. Pasalnya menurut Mirror, bayaran tersebut baru mencakup gaji pemain di samping bonus pendatangan dan ekuitas. Sementara di sisi lain, Lionel Messi juga punya potensi pemasukan lain melalui kontraknya. Laporan mengklaim kesepakatan dia di MLS juga mencakup kemitraan komersial yang ditetapkan guna membuat kontraknya menjadi lebih menguntungkan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh The Athletic, kerjasama Lionel Messi dengan Inter Miami memang akan menyertakan skenario bagi hasil dengan sejumlah perusahaan raksasa komersial, yakni Adidas dan Apple. Keduanya diketahui sudah lebih dulu menjalin kemitraan dengan MLS. Adapun dalam kemitraan dengan Adidas, Lionel Messi diperkirakan bakal menerima sebagian dari yang dihasilkan melalui penjualan merchandise pasca penanda tanganannya. Sementara itu terkait Apple, pasepak bola berusia 35 tahun itu dikabarkan bakal mendapat bagian keuntungan dari peningkatan penjualan di Apple TV+. Sebagai informasi, layanan tersebut memang berperan mengalirkan tayangan MLS dengan season pass. Terlepas dari potensi bayaran fantastis yang didapatkannya di Inter Miami, Lionel Messi sudah menegaskan bahwa alasan dia hijrah ke klub MLS bukan karena mata duitan. Peraih penghargaan Ballon d'Or tujuh kali itu menyatakan, dirinya pasti bakal memilih kepindahan ke Arab Saudi jika materi memang menjadi faktor utama yang ia kejar. Saya telah mengambil keputusan bahwa saya akan pergi ke Miami, kata Messi seperti dilansir dari BBC Sport pada awal bulan ini. Jika itu masalah uang, saya akan pergi ke Arab Saudi atau tempat lain, tegas Messi kala itu. Terima kasih.